Panitia Seleksi atau Pansel Lelang JPT Pertama Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan tahapan wawancara terhadap 18 peserta lelang. Tes ini digelar di Geragi Hotel Bengkulu Senin pagi. Panitia Seleksi telah menyiapkan jadwal seleksi peserta hingga selasa nanti. Perhari ada 9 peserta yang mengikuti wawancara. Mekanismenya, peserta lelang masuk bertahap dan dilakukan wawancara dengan durasi 1 jam. Dalam tahapan wawancara, Pansel menanjakan hasil penulisan makalah dan program yang akan dilakukan saat menjabat. Menggali keperibadian dan konfirmasi rekam cicak peserta. Nantinya hasil dari wawancara akan ada 3 nama terbaik yang dipilih Pansel. Ketiga nama ini akan dilaporkan kepada Gubernur Bengkulu Rohidi Mersha dan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri dan KASM. Setelah rekomendasi Kementerian Dalam Negeri terbit, Gubernur akan melakukan pelantikan penjabat terpilih. Lebih ke apa yang akan dilakukan beserta, jika misal telah terpilih. Jika misal telah terpilih, jika misal di Singapura dalam berada mendukung bisnis dan misal bangunan. Lebih mungkin ya, ditambahkan pertanyaan itu mungkin lebih ke kekaitan di 2024, menurut politik. Peserta lelang GBT pertama Pemerintah Provinsi Tejo Suroso mengatakan dalam tahap wawancara, Pansel juga mengevaluasi peserta, serta diminta menyampaikan visi misi jika terpilih sebagai Kepala OPD nanti. Prioritas pekerjaan, jadi kita intinya mendukung visi misi Pak Gubernur, supaya tercapai seperti apa, jangan hanya untuk Kepala BPD, ya pasti kita akan cari sumber lain, baik dan ada, pengpres, itu yang akan kita upayakan, dan nanti isi dari makalah yang ada.